Intro Oke kawan-kawan kita ketemu lagi kali ini Saya akan membagikan tips bagaimana cara Pengecoran air pembuatan dan pengecoran teras ya Yang pertama-tama buat ukuran teras sesuai dengan yang diinginkan Dan buat kerangka mal seperti ini Jangan lupa buat juga balok Buat jarak-jarak bagel di balok tersebut Di besi balok tersebut 15 cm Ya umpamanya Kalau yang ini semuanya nanti Kalau sudah jadi mal ini semuanya 180 cm lebarnya ya Ya itu terserah keinginan Ataupun permintaan sang pemilik rumah Buat jarak-jarak kerangka mal tersebut 61 cm Panjang keseluruhan teras ini nantinya Atau dak yang bersih Yaitu 180 cm ya teman-teman Jangan lupa Tarik benang Usahakan berpedomanlah dengan benang Jangan asal main tembak saja Perhatikan ketahanan Perhatikan daya beban Hal ini agar tidak sia-sia bekerja Ya di depan Papan Di depan bagian mal Papan depan sini Di paling depan Itu akan ditambahkan 50 cm lagi ya Tetapi sebelum itu dia ada balok lagi Jarak-jarak bagel di besi balok tersebut Yaitu 15 cm Harap dimaklum Kalau kamera goyang-goyang Kita bagian lantai duanya Sesudah jadi malnya Maka seperti ini hasilnya Setelah selesai pembuatan mal Rakit besi Setelah selesai perakitan besi Diadakan pengecuran Sebelum pengecuran Siramlah lantai terlebih dahulu Sumbat bagian yang bolong-bolong Agar air semen Tidak tumpah Atau terbuang Sebelum melakukan pengecuran lagi Ganjallah besi Dengan ketebalan 3 cm Dari lantai Hal ini Agar besi Kedikemudian hari Tidak nampak Di saat sudah membuka cor Karena kalau tipis Ganjalan Dari dasar lantai Besi tersebut Akan nampak Atau nongol Di saat membuka mal Dalam waktu 3 bulan ya Pasti Pasti turun Sudah dipastikan tuh Disitulah terjadinya Kenapa besi sering nongol Di saat setelah Pembukaan mal beton Jadi di bawah Jadi di bawah dak tersebut Besi banyak yang nongol Itulah penyebabnya Karena kurang ganjal Ya walaupun Besi ini sudah diganjal oleh tim saya Tetapi Karena saya cek lagi Tidak sesuai Maka saya ganjal lagi Dengan ukuran Ketebalan ganjal tuh 3 cm Jadi benar-benar Terbungkus dalam Cor beton Ya ini adalah cara saya Tidak harus diikuti Setidaknya teman-teman Khususnya bagi pemula Ada bahan Referensi Cara saya Tetap cara saya Jika bermanfaat Diikuti Tidak bermanfaat Tidak usah diikuti Buat curan Dengan perbandingan Dua pasir Tiga sepilit Atau Koral pecah Batu pecah ya Ya walaupun Ini hanya teras Tetapi Saya menggunakan Besi 10 net Di set melakukan Pengecoran Diperhatikan Ganjalan tersebut Sudah dipastikan Kalau mengecor Kita Atau tim Selalu-lalu lalang Atau orang Selalu-lalu lalang Pasti akan Ganjal itu akan lepas Dan jangan lupa Itu juga Diganjal ulang ya Pengganjalnya yaitu Ketebalan ganjal itu Tiga senti Jadi kalau Tiga senti itu Dipastikan dia Tidak akan Nol Di bawah dak lagi Setelah buka emal Tidak akan Ya di bagian Balok tersebut Besi balok tersebut Angkatlah sedikit Agar benar-benar Terbungkus dalam Beton cor Seperti yang saya bilang Tadi Orang kalau mengecor Lalu lalang Mendermandir sana sini Pasti ganjalan itu Akan lepas Yakin dan percaya Tidak bohong Dan dikontrol Hal tersebut Agar Ganjalnya Terpasang dengan benar Jika lepas Pasang ulang Cor dulu Bagian balok semuanya Usahakan Usahakan Air aduan Selalu pas Tidak terlalu Encer kali Dan jika balok Sudah penuh semuanya Baru Pengecoran Lantainya Seperti ini Ganjalnya Selalu lepas Dan saya pasang ulang Perlu Perlu juga disini teman-teman Ketahui Jika ada besi Yang terlihat Atau Berkarat Di saat setelah Membuka mal Biasanya terjadi Tapi tak tertutup Kemungkinan Di saat buka mal Saja sudah Kelihatan besinya Itu diakibatkan Karena Pengganjalan Yang tidak benar Dan kurang Tebal Maka disini Saya ulangi lagi Saya ulangi lagi Buatlah pengganjaltu Atau tebal ganjaltu Yaitu 3 cm 3 cm itu Sudah dipastikan Dia terbungkus Dalam coran Oke Selamat menikmati Ya Ketebalan coran ini Sendiri Keseluruhannya Keseluruhan Keseluruhan Maksudnya Itu 10 cm 10 cm 10 cm Semua Ketebalannya Sudah ikut besinya Dalam situ Setelah Selesai pengecuran Maka seperti inilah Hasilnya Jadi saya tidak Sempat mengambilkan Gambar Di saat pengecuran Lantainya Karena saya pergi Ketempat lain Nah setelah pengecuran Maka seperti inilah Ya harap dimaklum Namanya Kalau kita meninggalkan Pekerjaan Ya seperti ini Agak kurang halus Oke kawan-kawan Jangan lupa Dukungan Like, comment, dan subscribe Bagikan ke media sosial Teman-teman semuanya Itu pun Jika berkenan Dan bermanfaat Sampai ketemu Di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Dikikata Terima kasih.